Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat cuplikan mega series panggilan yang tayang pada hari ini 30 Agustus 2022 episode 157 Terlihat lagi-lagi kali ini ada momen kebersamaan Vogel dan juga Lian di taman Terlihat kali ini mereka kembali bertemu dan satu sama lain selalu mengode perasaan mereka masing-masing Namun seperti biasa tak ada yang peka dengan perasaan mereka masing-masing karena ego yang dimiliki oleh Vogel dan juga Lian Namun nampaknya kali ini Lian memberikan sesuatu yaitu jepit favorit dari Vogel dan dipakaikan ke rambut dari Vogel itu Vogel pun begitu senang karena Lian memberikan semua itu dengan tulus dan penuh perasaan Namun apakah di kesempatan kali ini Lian benar-benar akan mengungkapkan perasaannya itu kepada Vogel Vogel karena memang kali ini merupakan momen yang sangat tepat Dan terlihat seperti biasa jika Vogel ada di depan Lian Jantung Vogel pun berdebar begitu kencang dan sangat gerogi ketika menatap Lian Begitupun Lian kali ini berusaha ingin mengungkapkan perasaannya namun seperti biasa lidahnya selalu kaku dan tidak bisa mengeluarkan kata-katanya itu Namun apakah di kesempatan kali ini benar-benar Lian akan mengutarakannya secepat mungkin sehingga tidak akan ada lagi saling menunda satu sama lain Sehingga mereka akan memiliki hubungan yang pasti tanpa ada pemberi harapan palsu di antara mereka Sementara itu kali ini Lian, Habibie bahkan kita sudah merasa yakin bahwa sebenarnya adik mereka yang selama ini hilang dan selama ini dicari-cari ada pada diri Nabila Ya Solehah Solehah adalah adik kandung dari Lian dan juga Habibie yang selama ini terpisahkan Namun dengan beberapa petunjuk-petunjuk yang didapat Ita bahkan didapat oleh Lian sendiri Apalagi dikuatkan dengan Nabila mendonorkan darahnya untuk kakek Bilal Itu artinya ada kemungkinan bahwa Nabila adalah orang yang selama ini dicarinya yaitu Solehah Namun apakah kali ini benar-benar Habibie dan juga Lian serta kita akan membongkar semuanya dan pada akhirnya Nabila akan tahu bahwa keluarga besarnya masih ada Apakah kali ini mereka akan berkumpul bersama-sama setelah akan mengetahui bahwa sebenarnya Nabila adalah Solehah adik mereka yang selama ini dicari-carinya Namun berkat panggilan-panggilan kali ini semua benar-benar terbongkar dan pada akhirnya nanti keluarga Bilal akan berkumpul dengan personil yang lengkap Sementara itu nampaknya Lian masih bingung kecelakaan yang terjadi pada ayahnya itu Kira-kira apa yang akan dilakukan Lian jika tahu bahwa yang menabrak sang ayah ataupun kakek Bilal Tidaklah lain orang yang selalu menjahati Lian yaitu Raymond Apalagi jika Lian tahu Raymond yang menabrak namun Raymond tidak membawa sang ayah ke rumah sakit namun justru meninggalkannya di jalanan Pastinya akan terjadi keributan yang sangat besar ya guys jika nantinya Lian akan benar-benar tahu bahwa Raymond dalam dibalik kecelakaan yang menimpa sang ayah ataupun kakek Bilal itu hingga kritis di rumah sakit Wah akan seperti apa ya guys jika nantinya Lian dan juga Raymond bertemu dan Lian akan membalaskan dendam atas apa yang dilakukan Raymond terhadap ayahnya itu Pastinya Lian akan benar-benar marah terhadap Raymond karena menyangkut nyawa keluarganya Sementara itu apakah kali ini usaha-usaha yang dilakukan oleh Lian untuk mendekatkan diri kepada vogue dan mengutarakan perasaannya itu akan secepatnya membuahkan hasil Apalagi kali ini hubungan mereka sudah mulai membaik namun kesempatan untuk mengutarakan perasaan itu Seperti biasa ada saja yang mengganggu dan seperti biasa pula mereka saling gugup satu sama lain dan memiliki ego yang cukup tinggi Namun yang kita harapkan kali ini benar-benar vogue dan juga Lian akan secepatnya tahu perasaan mereka Dan akan mengungkapkan satu sama lain Yang kita harapkan pula Lian secepatnya untuk menyatakan perasaan tidak berlama-lama lagi memberikan harapan-harapan palsu kepada vogue Karena kita tahu masih ada Raymond yang ingin selalu merusak hubungan baik mereka dan ingin menjauhkan Lian dan juga Raymond Akankah kali ini secepatnya Lian akan mengutarakan perasaannya kepada vogue Sementara itu terlihat kali ini Kiko yang sedang bersama dengan Raja di kelas mereka tiba-tiba saja seperti biasa Kali ini Raja mendapatkan sebuah panggilan berupa gambar kertasnya itu Apakah panggilan yang kali ini didapat oleh Raja berkaitan dengan Nabila yang notabene adalah adik dari sang ayah Habibie dan juga sang om iaitu Lian Wah semoga saja ya guys agar secepatnya kali ini identitas Nabila akan terbongkar Bahwa ternyata Nabila tidaklah lain orang yang selama ini dicari oleh keluarga besar Habibie Yang tidaklah lain solehah adik dari Lian dan juga Habibie Kira-kira petunjuk apa yang kali ini digambar oleh Raja itu Apakah menunjukkan identitas dari Nabila atau justru panggilan lain Makin penasaran jangan lupa saksikan terus panggilan industriar setiap hari Karena ceritanya tambah menarik Terima kasih dan sampai jumpa